Halo, 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 lagi nyantai nih, lagi nyantai, nyantai, bentar, bentar. Apa kabar? Masih tetap semangat ya untuk berbicara ya. Dengan sang idola MC, balik lagi di sharing gue yang ke, yang keberapa? Yang ke tujuh, oke? Dengan judul Tidak Berlogat. Sang idola MC sharing yang ke tujuh, Tidak Berlogat. Oke, berbicara Tidak Berlogat ini lebih diutamakan di dalam pengucapan. Dan kita tahu bahwa bangsa kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan ciri khas bahasa daerah masing-masing. Tapi tetap, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Arti dari Tidak Berlogat di sharing gue kali ini adalah lebih menekankan kepada acara-acara formal. Tolong di garis bawahi, acara formal. Atau semi-formal yang cenderung ke formal. Paham ya? Jadi, ketika kita berbicara di acara formal, di acara formal itu sudah pasti notabene akan hadir orang dari berbagai kalangan. Dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia, di bangsa kita tercinta Indonesia ini. Jadi, artinya, se-yogianya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Usahakan Logat diminimize jika memungkinkan. Saya katakan tidak mengharuskan. Ini berangkat dari pengalaman saya. Kalau berbicara saya pribadi, saya lebih cenderung berbicara ke logat-logat Jakarta ya. Tapi sering waktu berjalan, suka tidak suka, gue belajar terus. Learning is never ending. Day by day. Month to month. Year to year. Belajar terus gue sampai hari ini. Kalau di acara biasa, gue akan ngomong seperti ini. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan? Sehat-sehat semuanya? Ini acara semi formal atau acara santai. Atau acara pertandingan. Acara olahraga. Acara otomotif. Gue akan berbicara seperti itu. Lancar ya? Semuanya lancar ya? Lancar semuanya ya? Lancar? Oke? Bagaimana Bapak dan Ibu yang ada di sana? Apa kabarnya? Kira-kira seperti itu. Tapi kalau acara formal, gaya Betawi gue, gaya Jakarta gue yang begitu kentel, sedikit banyak harus gue coba minimize. Bapak dan Ibu yang berbahagia pada hari ini kita boleh ada bersama-sama di sebuah acara yang di acara ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah pertunjukan kolosal yang akan dibawakan oleh anak-anak kita, oleh adik-adik kita dari TK ABC. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan dari anak-anak dan juga adik-adik kita ini. Silahkan Bapak dan Ibu. Kira-kira seperti itu. Beda ya? Jadi artinya di sampel yang pertama, cengkok Jakarta gue, cengkok Betawi gue itu kentel banget. Tapi di yang kedua ini, gue coba minimize, gue memakai gaya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan se-yogianya, gue dan lu sebagai pembicara publik, sebagai master of ceremony, mampu melakukan itu. Bukan artinya kita plinpan. Catat, bukan artinya kita plinpan. Bukan artinya kita tidak punya prinsip. Tidak. Public speaking world adalah dunia yang begitu dinamis. Selalu bergerak. Suka tidak suka, like or dislike. Mau tidak mau, gue dan lu harus mencari tahu dan mengikuti perkembangan dari public speaking world ini. Bingung ya? Enggak juga. Seiring berjalannya waktu, seiring jam terbang, seiring event-event yang dipercayain kepada Anda. Percaya deh. Lu bisa. Nah, di title yang kali ini tidak berlogan di seri yang ketujuh. Gue hanya menekankan bahwa ini hanya khusus dipakai untuk acara-acara formal atau semi-formal menuju ke formal. tapi ketika berbicara gue dan lu membawakan sebuah acara yang berbau etnik, berbau budaya, berbau kultur dari salah satu wilayah yang ada di Indonesia, dari salah satu suku bangsa yang ada di kita. Monggo itu boleh dipakai, itu sah-sah sekali. Seperti di-sharing gue sebelumnya, inget gak? Greeting. Kita mencoba menyapa. Oke, kabarnya mas. Kan begitu ya. Kira-kira begitu ya. Damang mas. Kan kira-kira gitu. Punapigat rana. Kira-kira begitu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini, tidak bisa tidak, sekali lagi saya mau katakan ini adalah mutlak. Jadi tolong dipahami ini. Jangan lupa, jempol like dan juga subscribe. Dengan sang idola MC, gue sendiri. Menurutku di sana, ini kebetulan lagi pakai kausen ini ya kan. Ada mikrofonnya gede banget. Di sang idola MC sharing yang ketujuh, tidak berlogan. Pantau terus. Akan banyak sharing yang akan gue share ke Anda semua. Semoga ini bermanfaat. Itu aja. Gue mau lanjut dulu lah.